Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Jawa Lia di Aula Terkini AFTV Pemirsa sidang lanjutan kasus jual beli jabatan yang menjerat pupati non aktif Tantriana Sari dan suaminya menghadirkan 3 orang saksi Salah satunya terdakwa Ritwan dan 2 jawat yang dihadirkan secara offline Sidang lanjutan kasus jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Propolinggo yang menjerat pupati Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin dikelar di pengadilan tipikor Surabaya Sidang kali ini menghadirkan kedua terdakwa yakni puputan Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin Sementara itu kedua saksi dihadirkan secara offline yakni Heri Pribadi sebagai Comat Krucil dan Comat Leces Seifudin Sedangkan saksi Ritwan yang merupakan terdakwa dalam kasus ini dihadirkan sebagai saksi melalui online dari Tahanan Mapoldai, Jawa Timur Dalam sidang kali ini dibahas mekanisme penyerahan uang terkait jabatan PJ Kades kepada terdakwa Para saksi dihadapan majelis hakim mengatakan bahwa pengusulan nota dinas sebelum diajukan KPMD harus ada persetujuan dari Hasan Aminuddin Bahkan muncul istilah baru dalam persidangan tersebut yakni uang pemberian sebagai salah satu persyaratan untuk PJ Kades tersebut merupakan uang sodakoh kepada terdakwa Hal ini disampaikan oleh saksi kedua cobat yang dihadirkan dihadapan majelis hakim Ya terkait masalah kusulan PJ Di Kedamatan Mojil Apa aja itu tadi item-itemnya? Ya prosedur Sama ada disitu Insur Suapnya Sudah kok Untuk kan berdasarkan dari pembicaraan dari Pak Kedamatan sendiri dari ancaman Ya kurang tahu mungkin dari Pak Jaksa membutuhkan keterangan saya sebagai saksi Makasih Pak Sementara dalam kesaksiannya terdakwa Ridwan lebih banyak menyampaikan ketidaktahuannya Tentang keterlibatan Hasan Aminuddin dalam suap jual beli copotan kepala desa Sedangkan cobat kerucil hari privadi menyampaikan Kesaksiannya bahwa terdakwa Hasan berperan juga dalam mutasi copotan di lingkungan PMK Propolinggo Ya tinggal penyidik sebenarnya lebih mendalami lagi bagi saksi-saksi yang kurang transparan atau tidak membuka Sesuai dengan fakta-fakta Ya agar didalami lagi kemudian digali beberapa persoalan yang belum terbuka Saya agar saksi-saksi itu membuka apa adanya membantu proses pemeriksaan dari penyidik KPK Dan jangan pernah takut terhadap siapapun Tidak ada hal yang dolim itu dimenangkan oleh Allah Perlu diketahui bahwa KPK tangkap tangan terhadap Bupati Propolinggo Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin Agustus 2021 lalu Atas jual beli copotan kepala desa Selain kedua terdakwa KPK juga menangkap sejumlah copot di lingkungan PMK Propolinggo Dari Surabaya, Jawa Tibur, Ahmad Taufik AMTV melaporkan Pemirsa demikian aula terkini hari ini Jangan lupa saksikan terus program AMTV selanjutnya Saya Jombalia pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih